Terima kasih buat temen-temen yang sudah klik video ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Gimmy Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya Agar temen-temen tidak ketinggalan video Gimmy selanjutnya Selamat menonton Wah, ke gunung malam-malam gini Ternyata seru banget ya Lebih ekstrim Yang hari panas Kumpung si Gimmy masih tidur Kumu mau jalan-jalan Ah, nanti sebelum Gimmy bangun Kumu udah pulang Lagian Cuma main aja dilarang mulu Sekarang Kumu gak boleh main malam hari nih Padahal kan Kumu suka main malam hari Lebih enak Gak panas lagi Gimmy sama Lily tuh bener-bener Oh iya Di gunung ini Kata Gimmy Banyak banget orang yang mencoba mencari jalan pintas kekayaan disini Mereka pesukian disini ya Dimana Bisbi aja ah Gimmy mah Dasar penakut Hah Ada tas Ada uangnya Wih Banyak banget itu Kalau di dalam tas itu penuh dengan uang Bisa-bisa Kumu kaya nih Wow Ambil gak ya Tapi kan Kata Gimmy Disini gak boleh asal ambil ya Tapi kayaknya itu sih Tas sama uang asli deh Mungkin Itu adalah milik orang yang ketinggalan Udah lah ambil aja Nanti kalau dicari orangnya Kumu balikin Oke Kali ini Kumu dapet tas Yang penuh dengan uang Asik Let's go pulang Asik Asik Eh Jangan Masuk ini tas Nanti bisa-bisa Ketauan sama Gimmy Oh Mending Aku simpen dimana ya Biar gak ketauan sama Gimmy Sama Lily Aku simpen di atas aja deh Di ruang paling atas Mereka kan jarang kesana Aku kaya Aku kaya Ipi Uang ini Akan aku beliin mainan Sama traktir Yuki Iya Lihat nih Jangan sampai Gimmy bangun Ipi Nah Uang ini Sementara aku simpen di atas ini dulu deh Si Lily sama Gimmy jarang banget kesini Dan orang lain juga gak akan ada yang tau nih Kalau aku simpen disini Wadah Aku tinggalin sini dulu deh Oke Sampai kita kembali tidur Biar gak ketauan si Gimmy Udah pagi ya Tuh Akunya bangun nih Wah Udah pagi Kumo Kumo Bangun Kumo Ini udah pagi Wah Si Kumo gak bangun-bangun Tidur jam berapa sih dia Perasaan dia duluan yang tidur Kok jadi susah bangun gini Yaudah deh Gimmy kamar mandi dulu aja Aduh Pagi Teddy Kimi mandi dulu deh Oh Berendam Segernya Kimi udah merasa enakan lagi nih Wah Seger Wah Oke Kimi udah mandi Tinggal cuci muka Hmm Kumo aneh banget deh Gak biasanya dia bangun siang gitu Aduh Kok Badanku Terasa gak enak ya Uh oh Bungkungku berat banget nih Kenapa ya Perasaan Semalam gak ngapa-ngapain deh Aku cuma ke gunung Sama gedong tas Yang aku temuin di gunung Tapi Kok bebanya Ya udah Ya udah Gidong tas besar aja Itu kan gak berat ya Lebih baik aku ke kamar mandi dulu deh Siapa tau Setelah cuci muka Badanku lebih enak Kimi Kamu udah bangun Kamu baru bangun Kamu Tumpahin bangunmu siang banget Perasaan Kamu tidur lebih dulu deh Daripada aku Iya nih Badanku kok gak enak banget ya Kimi Kayak Tindong beban berat gitu di belakang Perasaan Kamu juga gak ngapa-ngapain Ah Mungkin kamu tidurnya yang salah posisi Jadinya badanmu gak enak Lebih baik kamu mandi sama cuci muka dulu Kimi tunggu di bawah ya Kimi mau bikin sarapan dulu Kamu nanti langsung aja turun oke Yaudah deh Kimi Aku mandi sama cuci muka dulu Yaudah Kimi tinggal ke bawah dulu ya Dadah Si komo bangunnya siang banget Malah ngeluh sakit Kenapa dia yang Meh banget Yaudah deh Kimi masak dulu deh Bah Badanku masih gak enak nih Kimi Padahal aku udah mandi sama cuci muka Kenapa ya Yaudah lah Kamu sarapan dulu aja komo Itu udah aku bikinin burger Nanti Habis sarapan Kamu istirahat aja deh Kan hari ini kita libur Mungkin kamu capek Yaudah deh Mungkin emang komo lagi capek ya Aduh Komo juga makan gak enak nih Aneh banget deh Badan komo hari ini Yaudah lah Gak usah dipikirin Nanti coba Kimi tanya sama Lili Siapa tau Lili bisa bantu kamu Yaudah Kimi Pergi dulu deh Ini mau cari Lili dulu Kamu habisin aja dulu burgernya Kayaknya si Lili belum bangun deh Pintunya belum bisa dibuka Pintunya belum bisa dibuka Kasih dikunci Yaudah deh Kamu tadi mana Kumo Kumo Ngapain dia disana Kumo Ngapain kamu disitu Berdiri pojokan sendirian Aneh banget sih kamu Kumo Kumo Hah Kenapa sih kamu nih Kumo Kamu kenapa Kumo Hah Kamu kenapa Kumo Haa Aku bukan Kumo Aku Jin Kumo Oh no Anak ini sudah Jadi milikku Karena dia sudah Memiliki perjanjian Dengan ku Hah Anak ini Akan aku bawa Sekar Hah Perjanjian apa Emang Kumo ngapain Sampai mau dibawa Semua masyarakat ini Tau kan Bahwa Jika kalian mengambil Uang dari gunung Maka akan dianggap Sebagai perjanjian Untuk menjadi budak Hahaha Dia yang meminta uang Maka dia juga harus Menanggung resikonya Itulah resiko Memiliki perjanjian Dengan jinku Hahaha Minggir kau Akan aku bawa Anak ini Hahaha Berdiri Hah Perjanjian dengan Jin Gunung Kumo ngapain sih Aneh-aneh aja Wah Bahaya nih Aku harus Kasih tau Lily Bisa-bisa Jiwa Kumo diambil Sama Jin Gunung Lily Lily Wah Lily mana ya Kok gak ada Jangan-jangan Lily lagi gak ada Disini nih Aduh Gimana nih Aku harus bisa Selametin Kumo nih Aduh Gimana ya Wah Ini ada peralatan Lily Coba aku lihat Ini adalah Alat ajaib Lily Disini Disini Aku bisa lihat Apa yang sebenarnya Terjadi sama Kumo Biar aku lihat dulu Oh Ternyata Begitu Ji Kumo Gak tahu Kalau uang dan tas itu Adalah permintaan orang Untuk menjadi kaya Dengan melakukan Sebuah perjanjian Pada Jin Gunung Aduh Kumo Kumo Ngapain sih Malam-malam Main ke Gunung Segala Kan udah Dibilangin Kalau malam Jangan Banyakan Main Ah yaudah deh Kalau gitu Gini harus selametin Kumo nih Tapi Aku juga harus bawa nih Tas sama uang Yang diambil Sama si Kumo Taruh mana ya Sama Kumo Oh Ternyata uang itu Ditaruh di paling atas Sama Kumo Gini kali ini Akan selametin Kumo dulu Kita ambil uangnya Aduh Lily lagi Gak ada lagi Malah berurusan Sama Jin Gunung Nah ini Semua gara-gara Kumo nih Tapi yaudahlah ya Harus selametin Kumo dulu Mau gimana pun kan Dia saudara kimi Nah ini dia nih Biang Keladinya Ternyata Taruh disini Sama Kumo Sudah Kita bawa Terus kita pergi Ke gunung Jangan-jangan Kumo udah dibawa Kesana Hah Itu dia Beneran Kumo udah ada Disana Aduh Cepet-cepet-cepet Kita taruh cepet nih Sebelum si Kumo Dibawa pergi Sama Jin Gunung Bisa-bisa Nanti Kumo udah Gak ketemu lagi Soalnya Jin Gunung Itu kan Jin yang berbahaya Tapi sebenarnya Kalau kita gak aneh-aneh Sama Jin Gunung Gunung itu aman-aman aja kok Dasar Kumo aja Mata duitan Aduh Cepet-cepet-cepet Kita harus lari Sebelum si Kumo Dibawa sama Jin Gunung Jin Gunung Tunggu Itu dia Berapa yang lagi kamu kesini Aku akan bawa anak ini Menuju ke alamku Ia akan jadi anak buahku Hahaha Ia udah aku beri sepukuk uang Untuk bersenang-senang Maka sekarang giliranku Untuk mengambilnya Dan aku akan bersenang-senang Dengan anak buah baru Hahaha Jin Gunung Sebenarnya Saudaraku ini gak salah Dia gak tau Kalau uang yang ada disini Adalah uang yang kamu miliki Dia bukan orang yang meminta perjanjian denganmu Dia cuma gak sengaja ambil uangnya Itu pun karena dia gak tau Tolong lepasin dia ya Kasian Kumo Dia gak tau apa-apa Apanya yang gak tau apa-apa Itu buktinya Dia udah ambil uangnya dari sini Aku udah melihatnya tadi Dan aku sudah mengikutinya Sejak dia ada disini Sesuai perjanjian yang sudah ada Maka siapa yang meminta uang Maka dia harus ikut denganmu Hahaha Nanti orang yang meminta Pasti dia akan kesini untuk mengambilnya Karena emang bukan Kumo yang meminta Dia cuma salah aja Malah ngambil uangnya Kalau tidak ada orang yang mengaku memintanya Maka saudaramu ini harus ikut denganku Oke 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 Tunggu dulu Jin Gunung Biar tas ini aku kembalikan ke tempat semula Oke aku kembaliin dulu tasnya Let's go Aduh Kita harus bisa nyelamatin si Kumo nih Moga aja Seorang yang meminta uangnya Akan kesini untuk mengambilnya Nah Tasnya dimana ya Disini kali ya Sudah deh Kita taruh sini Semoga aja Ada orang yang akan mengambil tas itu Kita tunggu aja deh Kita kembali kesana Aduh Jika Malam ini juga tidak ada yang mengambil tas itu Maka saudaramu akan jadi anak buahku Terusnya di tempat ini kan Jin Gunung itu ngasih aku uang Tapi mana ya Oh itu dia Wah Satu tas penuh uang Ternyata beneran Jin Gunung itu bisa ngasih aku uang Aku bisa cepat Kaya nih kalau kayak gini Bro Hah Itu Aku mendengar suara seseorang Sepertinya Orang yang meminta Harta padamu Udah datang Dan ingin mengambil tas itu Maka Gak susah cari uang disini Mau pulang dan pergi ke luar negeri Oh ya Betul Aku sudah merasakannya Sepertinya Kau sudah mengambil tas itu Kalau gitu Kau daramu akan aku kembalikan Sepertinya Jin Gunung itu Udah keluar dari Kongo Kalau gitu Kimi bawa dia pulang Eh Kongo Kita harus pulang Sampai jumpa